Intro Menindaklanjuti pemberitaan di media online netizen news terkait wartawan Triberata TV yang menerima uang liputan dari Ibu Sunarti, selaku sekretaris Panwascam Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun adalah tidak benar. Riyadi selaku pimpinan Triberata TV Jambi segera melakukan investigasi ke lapangan. Dari hasil investigasi ditemukan fakta bahwa berita yang diterbitkan oleh media online netizen news itu ternyata tidak benar. Tim Triberata TV Jambi mewawancarai sumber berita yakni Ibu Sunarti, selaku sekretaris Panwascam Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Sunarti menyangkal telah memberikan uang kepada wartawan Triberata TV atas nama Fadli yang namanya disebutkan oleh media online netizen news. Saya sangat menyayangkan dengan adanya berita tersebut naik dan saya sangat kecewa kepada Sofian Busro. Yang hanya dasar awalnya bercerita permasalahan harga berita yang ditayangkan oleh Sofian Busro dengan berita tiga yang sudah ditayangkan. Sunarti minta satu berita lagi dengan harga 500 ribu dan ditawar 200 ribu oleh Sunarti. Setelah ada kesepakatan, Sofian Busro bertanya apa masalah kemarin. Sunarti bercerita dengan Sofian Busro hal tersebut, tetapi cerita tersebut malah dibuat berita oleh Sofian Busro. Sebelum kita ada kegiatan wawancara, itu memang ketua PANFAS dengan saya, dengan Petli memang ada pertemuan di sini. Kami memang... Si Petli ikut juga ya? Ya, kami meminta tolong dengan Petli untuk acara kegiatan kami. Jadi kami memang Pak, awal mulanya memang misalnya agak belum ngerti Petli ini kan. Kalau dia, Petli ini kerja di dua media. Jadi kami memang kemarin ada membagi uang 500 untuk kegiatan kami itu, tapi Petli sebagai posisi dia itu sebagai di media Sarulangun itu Pak, eh di seputar Sarulangun. Untuk kegiatan kami minta tolong yang itu ajalah, berita itu ajalah, itu kan. Sudah itulah Pak. Istilahnya kami, dengan tegas lah Pak, tidak pernah mau istilahnya ingin menaikkan kayak berita Petli itu untuk memburukkan dia, enggak Pak. Memang istilahnya itu kayaknya, saya itu kayaknya omongan saya itu dibuatnya bahan kayak gitu kan. Jadi apa yang tadi saya bilang dengan dia tadi itu, dibuatnya cerita lagi di media. Itu makanya saya juga heran paginya itu pas membaca berita itu Pak, kok bisa kayak itu ya. Waktu saya ada membaca di media itu, Pak, saya bilang kayak gini, dengan Yunus itu kan anak buahnya, kenapa dibuat berita kayak itu kan. Aku enggak pernah istilahnya minta publikasikan yang kayak gitu, berita kayak gitu. Anak buahnya bilang, itu bukan saya katanya, itu busro katanya. Nah itu Pak, cuman istilahnya kalau ketemu langsung tuh, waktu, memang belum pernah Pak, saya ketemu yang namanya Pak Busro tuh. Sampir di hari ini, Bu? Ketemu, terakhir kemarin tuh, sudah ada kejadian di media ini, saya ketemu masalah untuk kelengkapan SPG saya, Pak. Untuk ngambil kuitansi, Pak. Setelah kejadian ini atau belum? Sudah kejadian ini. Nah, Ibu udah kemarin kan sih masalahnya? Kemarin kan agak takut-takut, Pak. Nanti saya salah ngomong lagi dengan dia tuh, Pak. Iya, Pak. Malumlah, takutnya kayak gini nanti apa yang saya bilang tuh, Pak, dibuat bahan lagi, Pak. Di tempat yang sama, Saleh Ketua Panwascam Kecamatan Pauh juga membenarkan tidak ada pemberian uang kepada Fadli dalam kepastiannya sebagai wartawan Triberata TV. Menurut Saleh, uang senilai 500 ribu itu diberikan kepada Fadli terkait dana ADV atau Society kepada media online seputar Sarulangun, yang Fadli juga sebagai wartawannya dan berita yang dimaksud sudah diterbitkan oleh Fadli. Dengan tegas Saleh mengatakan, saya tidak pernah meminta dan tidak pernah menyuruh anggota saya menaikkan berita tersebut. Begitu juga Sunarti tidak pernah meminta kepada media online netizen news Sopian Busro untuk menaikkan berita tersebut. Dalam hal ini, Sopian Busro untuk menerbitkan berita tentang hal itu adalah inisiatif dari Sopian Busro sendiri, Tegas Sunarti. Terbitnya berita ini, saya tidak mengizinkan, tidak ada perintah dari saya untuk menerbitkan ini. Cuma yang saya perintahkan ini, Bukasek, tolong cari media sosmedia yang berkaitan untuk kelempakan SPG. Itu yang saya perintahkan. Untuk media ini tidak ada yang saya perintahkan untuk menerbitkan seperti ini. Yang jelasnya kami, Panwas Kecematan Bau merasa terganggu dengan media ini. Kenapa saya katakan terganggu? Gara-gara berita ini, banyak kerja yang lain terganggu. Yang kapasitasnya hari ini juga kami kena ada, mau ke kebupaten. Jadi dengan ditayangkannya berita ini, saya merasa terganggu. Saya tidak memerintahkan dengan siapapun, baik dua pimpinan yang lain, maupun Kasek, untuk menayangkan berita ini. Baik kepada anggota ya, Bapak juga ya, nggak ada ya. Ada yang terang. Saya sampai detik ini, belum ada konfirmasi dari nama siapa itu? Pusron, baik, media apapun tidak ada. Di tempat terpisah, tim Tribrata TV juga mewawancarai Andi SH selaku pimpinan media seputar Sarolangun dan membenarkan telah menerima pembayaran uang ADV atau Society dari Panwas Cam Sarolangun terkait pemberitaan kegiatan Panwas Cam Kecamatan Pau. Karena wartawanya dalam keadaan sakit, maka sampai sekarang kwitansi dari saya belum diambil. Riyadi, pimpinan Tribrata TV Jambi, sudah meminta via telpon kepada pimpinan media online Netizen News untuk segera mengklarifikasi dan meminta hak jawab atas pemberitaan yang menyudutkan Tribrata TV. Namun sampai berita ini diturunkan, belum ada etikat baik dari Netizen News untuk menghapus pemberitaan tersebut. Yang ada hanyalah mengganti judul berita yang semula tertulis Tribrata News menjadi Tribrata TV. Begitu juga hak jawab wartawan Tribrata TV tidak dimuat yang sebenarnya di penayangan berita yang kedua dengan judul Fadli Bantah terima uang liputan Panwas Cam Pau. Jadi gini, pada awalnya yang laporan si Bustro melalui Netizen mengatakan bahwa Tribrata menerima uang itu dengan tegas kami mengatakan tidak ada untuk Tribrata. Jadi uang itu untuk media online seputar Saur Langon karena ada kerjasama antara Panwas Cam sama seputar Saur Langon untuk meliput atau publikasi dalam kegiatan Panwas Cam di Pau. Nah, berita itu sudah kita naikkan. Ada dua kali kita naikkan. Kalau tanggalnya saya lupa, tapi sudah kita naikkan. Jadi secara tegas bahwa uang yang kemarin itu yang berita-pemberitaan yang di Netizen itu jelas bahwa uang itu untuk peliputan kerjasama kita seputar Saur Langon dengan Panwas Cam Pau. Yang itu Pak Soleh, ketuanya itu. Dari Jambi, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Selamat menikmati.